Intro Udah lama banget ini tuh pengen yang kayak gini Mudah-mudahan kembutnya cepat numbuh ya Mudah-mudahan sumur nih cepat numbuh, gede Nih, lagi ngapain sih Bi? Lagi nyiram, Bi, biar cepat gede, ini biar cepat besar Kalau pohon bisa, kalau ini mana bisa, ini kan mobil-mobilan Wih, bisa kata Ajis juga bisa, Papi Bisa jadi gede, kalau gak bercaya tanya si Ajis, Jis Jis, ini lo Jis Nah, lu nih, lu liat nih kelakuan lu deh Lu bilang, kata mobil-mobilnya kalau disiram jadi gede, mobil kecil Lah, Ma Deni gak tau? Enggak tau, emang bisa Bisa Kalau mau mobil kayak gini, mendingnya nabung daripada nyiram-nyiram mobil kecil gini Mami kan pengen punya warna kuningnya, Bi, ya kali aja bisa ya, bisa ya Jis ya? Bisa, Insya Allah, yang punya warna kuning, oh kamar mandi banyak Assalamualaikum, Kang Kang Deni Wah, panggil Tuh, men lu bawa sendirian Iya, sendirian, biasa gue kan orangnya mandiri Jadi rumah kaya doang di peta kagadis Iya, aneh cari-cari beneran Ini rumahnya Kang Deni dimane? Terus aneh sempet nanya sama warga Terus? Rumahnya Kang Deni mana? Pelawak senior, orang paling kaya di Indonesia Noh, disona noh, orangnya yang ganteng tinggi kan, kaya-kaya gitu Rumahnya yang kaya, tapi sayangnya rumahnya di pinggir rel kereta, bener gak? Itu kereta emang buat jalur buat gue bikin, buat jalur keluarga gue, khusus buat kesini Terus dari bandara juga ada, jurusan bandara Soekarno Ata rumah Deni itu pesawatnya asli Keluarga-keluarga kerajaan Lalu kalo gue ceritain kehidupan gue gak masuk di akal sehat lo Mobil siapa nih? Langan sembarangan, parkir rumah bos saya, Pak Deni Ini mobil siapa nih pak? Ini mobil di tamu saya, kenapa? Ente ngatur-ngatur, kenapa? Mobil di bawah 300 juta, gak boleh parkir di depan rumah Pak Deni Wow Mohon maaf, mohon maaf nih Maaf nih Ini siapa nih? Ini karyawan gue Gue cuma pengen ke rumah Nyikang Deni aja mau main gitu Yaudah sekarang lo tinggal main, eh ntar ini tolong dibungkus masukin ke dalam ya? Siapa? Dibungkus Maksudnya, ini mobil taruh di parkir di depan rumah lo Sorry, kalo tipe gue dan keluarga gue, ketika gue memakai barang, mau mobil, mau apapun Setiap sekali dipake, langsung gue kasih orang kalo ngebuang Wih tuh, orang kaya Tolong ambil bensin, siram, langsung bakar Mbak lo mau nih, buka-buka, masukin aja mobil-buka Gaya, ayo Mobil lo jangan deket-deketan mobil gue, takutnya minder, gak mau nyala lagi kesini Hehehehe 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 Eh, bensinnya, Bil Hehehehe Hehehehe Hehehe Hehehehe 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 Hehehe Hehehehe Hehehe Hehehehe Hehehe Gue awal ketemu lo inget gak? Di acara musik yang pagi Hehehehe 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 Terus masih suka kontakan gak sih sama Hilda? Hehehe 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 Emang Hilda belanjanya banyak ya? Hehehe Hehehehe 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 ke yang bapak itu deh gimana bilangnya? saya perlu ini buat gitu iya bang boleh minjem duit gak bang? saya bilisaputra bang orang tau kali bilisaputra? iya tau sombong amat masa sih ada yang bilang, masa sih bang bilisaput gak mungkin ditinggal kabur oh ini rombongan-rombongan ya? terus minjem duit bang, minjem duit dong bang ntar saya ganti bener-bener limit bang buat bayar bagasi ya nanti ya, pasti nanti ku tungguin setengah jam orangnya kabur aja kalo mau bilang kek kalo mau bilang enggak enggak bilang gitu loh, akhirnya gua ketemu sama tkw cowok, utang sama dia 3 juta gua ganti 5 juta aduh sampe sekarang masih komunikasi masih temenan tuh? temenan di instagram oh sampe lu fallback dia? orangnya bahaya orangnya nah berarti kan lu coba tadi kan bilis bilang katanya udah putus sama hirda, coba lu telepon udah gak pernah kontak katanya emang udah enggak ya coba sekarang maksudnya bang Bili kalo misalkan nyambungin mantan kan gak sama sekali berarti gak nghargain pasannya sekarang oh bener-bener kata lu yang sekarang settingan kalo settingan gak usah dipikirin hatinya dong kalo jadi pengacara bahaya nih gampang digoyang ya bang siapa ya udah say hi aja lagi apa gitu ya hilda boleh gak telepon hilda gak ada nomernya tuh ya berarti kalo udah mantan kalo buat lu udah putus yaudah udah oke nih bang Ani pemisah nih bang Bili juga sekarang sudah mulai merambah dunia youtube gue udah jadi youtuber baru sih ada dua itu ya bang Bili ya? ada dua channel channel apa aja sih? bang Bili sama Bili Sabutra bedanya apa kan waktu itu juga kalo bang Bili itu buat keluarga kalo Bili Sabutra buat pribadi gue sama pasangan gue kalo ganti pasangan ganti akun youtube juga gak? ganti hahaha 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 hahaha